Raka, percayalah kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. I become what I can do. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Halo, Mas Raka. Halo, Mas Raka. Thank you so much sudah mau diundang di Behind the Business, tapi tempatnya keren banget. Thank you, thank you, thank you for having me. Kita ada di Menjadi Manusia, social enterprise ya. Jadi, bukan startup ya? Mahzab aja lah. Tergantung kita mau maknanya seperti apa. Startup iya, social enterprise iya. Startup iya, social enterprise iya. Mas Raka, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan Menjadi Manusia, tidak asing lagi dengan mas Raka. Mas Raka juga banyak sekali diundang di banyak media. Podcastnya nomor berapa? Sekarang udah 20-an kayaknya. Nomor 20-an. Jadi, yang mengkonsumsi sangat-sangat banyak sekali. Karena mungkin banyak orang yang mengalami kegelisahan tentang kehidupan. Mas Raka, ceritain dong. Apa yang membuat mas Raka masuk ke sebuah social enterprise atau bisnis tentang manusia? Oke. Sebelumnya, terima kasih sudah mengajak saya. Happy to share. Mungkin kalau dibilang latar belakang ya, Mas Tom. Saya ini di-diagnose, punya permasalahan kesehatan mental di tahun 2016 gitu. ADHD gitu, tension deficit hyperactivity disorder. Yang memang bikin saya bertanya banyak hal lah dalam kehidupan. Kalau anak jaman sekarang nyebutnya overthinking gitu. Jadi, kayak overthink about a lot of things. Tapi memang yang udah sampai mengganggu gitu. Dan disitu mulai rutin ke psikolog, ke psikiater. Tapi bagian in denial gitu. Kayak, enggak ah gitu. Nah, salah satu denialnya adalah mengkonsumsi narkoba ilegal gitu. Tembakau Gorila. Dan ketagihan, kayak di-divalidasi ya. Oh, gue suka mikir, ketemu buat bikin mikir ya happy gitu. Kayak dikasih makan dan getting addicted. Hampir overdosis, jadi jatuh. Temukan keluarga, enggak sadarkan diri di lantai. Lagi dalam kondisi megang puntungan tembakau Gorila tersebut. Dan akhirnya, dilarikan ke rumah sakit jiwa. Dia lalui rumah sakit jiwa selama dua minggu. Dan ya, that is the moment yang mengubah hidup ya. Ada satu momen dimana ketika di rumah sakit jiwa itu aku selalu sleepwalking. Jadi bangun, lari, bangun, lari. Dan berhalusinasi bahwa ada temen-temenku di situ. Tens out, padahal enggak ada. Jadi, karena terus-menerus sleepwalking. Akhirnya satu pagi kebangun dengan kondisi dua tangan dan dua kaki terikat di tempat tidur. Teriak-teriak dong, kayak kaki tangan diikat sustar, sustar gitu. Nah, enggak ada yang bukain. Dan ketika dibuka, cuma duduk di lantai. Nyander ke kasur dan nanya, lu mau ngapain sama hidup lu? Dan di situ mungkin pertanyaan yang mulai kayak ngebangkitin kayak semangat kalian mau ngapain ya sama hidup nih. Udah dikasih nikmat, kok kayaknya lu enggak bersyukur. Dan akhirnya along the way kenal sebuah konsep bisnis namanya social enterprise gitu ya. Intinya ketika keluar tuh cuma pengen, I think I want to give back to society. Pengen bantu orang gitu. Oke, bantu orang seperti apa gitu. Dan yang jadi kegelisahan pada saat itu adalah, kayaknya aku nih banyak deh. Kayaknya a person that are questioning about life, kemudian clueless about life. Kayaknya enggak cuma aku sendiri. What if coba bikin sebuah platform yang memang tujuannya adalah ngebantu orang yang sama bingungnya sama aku dalam menjalani hidup. Sehingga mereka enggak termasuk rumah sakit jiwa. Dan pada saat itu outputnya adalah konten. Karena aku suka banget konten ya dan ngeliat kayak, oh ini tuh sesuatu, sebuah konten itu punya power yang sebegitu besar untuk memberikan perspektif kepada masyarakat. Jadi ya disitu sih mulainya. Oke, kalau dari yang mengkonsumsi menjadi manusia ini, tantangan terbesar yang dialami oleh anak muda sekarang itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau kita mengkategorikannya ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah isu dalam diri sendiri. Isu dalam diri sendiri. Isu dalam diri sendiri yang kayak bingung mencari jati diri. Kayak mau kemana ya sama hidup. Kemudian ada isu percintaan juga, isu keluarga, isu karir juga gitu. Jadi mungkin layarnya disitu sih, mas. Kalau saya punya karyawan, bukan saya aja, tapi banyak sekali bisnis owner yang kebingungan. Menangani gen Z milenial, apalagi mereka sudah kasih stereotip ya, kasih label. Bahwa oh anak milenial itu malas-malas. Atau anaknya pengennya gampangan, mau gaji gede tapi berjajinya gak mau. Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan mereka sehingga banyak sekali dari teman-teman anak-anak muda nih, yang milenial udah gak milenial lagi sebenarnya gak muda lagi kan ya. Yang gonta gak dikerja, saya lihat CV tiga bulan, enam bulan, ditanya kenapa kamu gak lanjutin. Ah saya tertarik dengan yang lain atau mudah bosan. Sebetulnya apa sih yang terjadi dalam jiwa mereka sehingga mereka gak bisa bertahan di satu tempat sampai tuntas. Mungkin kalau aku ngeliatin sebenarnya rasa penasaran ya. Rasa penasaran yang tadi proses dalam pencarian jati diri ini dulu mungkin kita ada di dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang kalau bekerja yaudah di satu perusahaan sampai lama gitu. Tapi kayaknya sekarang terbentuk sistem dengan adanya teknologi juga gitu ya. Dengan arus social media dan arus informasi yang begitu kencang yang memang rasa penasaran mereka seperti divalidasi. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari segi culture mungkin ya juga sangat berpengaruh. Karena kan ketika anak muda masuk ke dalam sebuah perusahaan yang sudah berjalan cukup lama sebagai sebuah company pasti kan sudah ada culture yang terbentuknya. Mungkin culture tersebut belum tentu cocok dengan mereka. Sehingga mereka berusaha untuk mencari culture yang sesuai dengan mereka gitu. Yang memang kalau dibilang free spirit ini ya gitu. Jadi culture yang ada juga jadi satu faktor yang ketidaknyamanan. Kemudian yang ketiga kalau aku melihatnya adalah they want to make something. They want to work in a place yang memang kayak dengan saya melakukan ini di perusahaan ini saya sedikit membantu orang gitu. Jadi kayak ada purpose ya yang aku juga melihatnya disitu gitu sih. Oke nah mas Raka kan punya anak buah kan? Pasti anak buahnya enggak mungkin dong yang umur 50-40 kan enggak dong. Pasti anak-anak muda juga nih. Handle mereka gimana sih? How do you handle orang-orang yang muda ini? Oke mungkin kalau buat aku sampai sekarang 4 tahun ya Mas Tom. The hardest part for me is still handling people. Karena ya disini ya kalau kita selalu mencoba menciptakan kalau ditanya situasi seperti apa yang kita bentuk. Aku selalu bilang serius tapi santai gitu. Kayak kita pakai nama kantor kita itu arena bermain gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang itu main itu pasti senang. Jadi arena bermain itu seakan-akan kayak datang kesini tujuannya bukan buat kerja. Tapi to having fun with other people meskipun ya enggak bisa didoubt juga gitu. Kayak bahwa dalam kerja pasti ada pressure, pasti ada friction. Itu kan juga enggak bisa dihindarin. Enggak samanya happy-happy gitu. Tapi yang selalu aku tekankan adalah if you are not mentally okay, it's okay to take a break. Jadi ya jadi mengedepan. Jadi kalau kita menyebutnya arena bermain, bagaimana aku ya do handling this my team gitu kayak arena bermain itu kita nyebutnya tempat bekerja yang menenangkan dan menyenangkan untuk kesehatan mental. Jadi kayak their happiness is number one priority sih. Ada enggak yang taking advantage? Misalnya ya kalau memang kamu enggak oke secara mental, lu take a break lalu dia take a break terus dari pekerjaan. Ada juga ya? Enggak ada. Oh enggak ada. Karena kan justru ini kan sebuah privilege ya yang mereka dapatkan yang mungkin mereka tidak dapatkan di tempat lain. Jadi they really appreciate it. Oke jadi sebagai business owner juga sebetulnya harus berempati dengan tim kita. Karena dalam kehidupan pasti mereka ada masalah dengan ibu, anak, adik, anak, atau mungkin saudara-saudara, atau mungkin pacaran. Lalu masuk kantor mereka punya problem dan ya kita harus berempati juga. Dan mungkin taking a break itu adalah salah satu cara untuk kembali fresh dan bisa lebih produktif lagi. Dan tapi tau batas ya mungkin kayak enggak break. Aku enggak baik mental aku cuti setahunnya kan enggak juga gitu. Tapi kayak mungkin tau batasan itu. Jadi kalau di kita juga kalau misalnya enggak baik-baik aja ada yang mau go to professional, dari kantor meng-cover itu juga gitu. Jadi itu sih. Ini aku pengen nanya satu hal yang bikin saya penasaran. Saya belajar hipnoterapi, saya belajar neuro-linguistic programming. Dulu itu karena saat saya meng-coach business owner, ternyata problem manusianya lebih besar dampaknya terhadap problem bisnisnya. Let's say kalau bisnis itu kita diagnosa, cek masalahnya ini, 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 ini. Oke, tapi selesainya itu mudah sekali sebenarnya. Mau bikin SOP itu gampang. Mau bikin pengembangan bisnis enggak susah. Yang susah adalah keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Kalau saya invest kira-kira balik modal apa enggak. Dan sehingga akhirnya saya belajar hal-hal yang bersifat membantu teman-teman secara psikologi. Tetapi saya kan bukan profesional. Psikolog ya, bukan profesional. Itu hanya terapan buat saya, saya bisa ngobrol dengan seseorang tanpa judging dia. Tanpa menghakimi, saya bisa mengerti, bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Tapi saya bukan seorang profesional. Perlu enggak sih setiap orang, ini kita berbicara semua orang, berkonsultasi dengan seorang psikolog. Mungkin kalau dari saya kata kuncinya batas lagi ya. Kalau buat saya batasannya adalah ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Go to professional. Nah, itu kan setiap manusia pasti punya gangguan. Kita punya gangguan, kayak saya ya. I feel, I feel my life is okay. Tapi tetap punya banyak kekhawatiran akan masa depan, ketakutan, keraguan. Ya, misalnya ada klien punya masalah ini kita ikut mikirin. Dan kadang-kadang sampai enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Kadang-kadang hubungan dengan anak bisa terganggu, bisa mudah meledak. Saya rasa itu kan, maksud saya untuk orang dewasa ya. Saya rasa itu hal yang biasa. Hal yang biasa dan kita akan bilang bahwa, ya namanya juga bisnis, ya namanya juga kerja. Ya, ya hadapi aja. Apakah kita membutuhkan support dari profesional? Mungkin kalau aku ngeliatnya kita kayak batuk ya. Kayak permasalahan mental kita itu sama kayak kita ngeliat batuk bilang. Ketika misalnya tadi ada overthinking, ada kekhawatiran, dan lain-lain. Ya sama gitu, kayak kita mungkin batuknya, oh masih batuk ringan, enggak perlu ke dokter. Tapi kalau misalnya tadi ya udah sampai enggak bisa bangun dari tempat tidur, kemudian ada pikiran-pikiran yang ingin menyudahi hidup, dan lain-lain. Jadi ibaratnya batuk dan TBC hal yang sama tapi berbeda secara levelnya. Jadi kalau buat aku menyarankan adalah ketika ngerasanya tadi ya udah di level yang enggak bisa function sebagai manusia. Karena kan kalau orang yang depressed itu kan dia untuk bangun dari tempat tidur aja kesulitan. Dia untuk kayak enggak punya semangat, itu benar-benar sesuatu yang mengganggu buat dia, ya go to professional. Tapi memang kalau misalnya ranahnya masih sebatas, again level mental setiap orang beda-beda. Mungkin saya diputusin pacar, sama ada orang lain disana diputusin pacar, outputnya berbeda. Ada yang mungkin sampai sedih banget. Kemudian ya itu tadi level mental orang beda-beda. Dan kalau dari saya ngeliatnya ya perlu pergi ke profesional ketika kita sudah tidak bisa berfungsi sebagai manusia. Itu kata kuncinya sih kayak, ya tadi enggak bisa bangun dari tempat tidur, enggak nafsu, makan, tidur, berantakan. Saya selalu, sekarang saya pun masih pergi ke profesional. Tapi kalau dari saya, saya tahu kapan saya harus pergi adalah ketika saya enggak bisa tidur. Jadi kalau misalnya saya lagi stress banget, saya lagi banyak pikiran, saya tuh bisa tidur jam 7 pagi selama 4 hari berturut-turut. Oh berarti udah ada yang salah nih, udah bisa ngebaca alarmnya gitu. Nah ketika udah mulai seperti itu ya saya, oke saya pergi deh ke profesional. I see, I see, I see. Oke, oke. Nah ini kan kalau orang pada umumnya, kalau dia, eh lu datang ke psikolog aja. Lu gila, emangnya gue punya problem gitu kan? Dan pasti akan punya persepsi bahwa punya penyakit. Kalau saya ke dokter pasti punya penyakit tuh. Tapi kalau saya ke psikolog pasti punya penyakit mental. Dan banyak orang yang takut di judge seperti itu atau mungkin ada khawatiran. Gimana, gimana sih pengalaman datang ke seorang psikolog lalu kemudian berkomunikasi dan outputnya apa sih? Oke. Sebenarnya kalau sekarang saya ngeliatnya itu yang juga kita coba lakukan ya di menjadi manusia. Menghilangkan stigma tersebut bahwa pergi ke profesional doesn't mean you're a crazy person. Saya selalu bilang kalau ada orang yang berani pergi ke profesional, you're a brave person. Kamu orang yang berani. Karena kamu berani admit bahwa diri kamu gak baik-baik aja. Nah itu kan proses yang gak mudah gitu. Nah kalau pergi ke psikolog sebenarnya outputnya yang pertama adalah bercerita gitu ya. Tanpa rasa dihakimi gitu kan. Kadang-kadang kalau kita cerita ke temen, ala lu gitu doang, gue pernah doang lebih parah gitu. Atau ada output-output dari orang lain yang gak bisa kita kontrol. Nah pergi ke psikolog itu, ya itu tadi gitu. Kayak kita coba diringankan bebannya dan memang ya ada metode-metode yang dilakukan untuk keberlangsungan hal tersebut. Meskipun sekarang professional, ketika saya menyebutkan professional dalam pemulihan kesehatan mental, sekarang mekanismnya banyak sekali. Ada psikiater, ada psikolog, ada mindfulness practitioner, ada hypnotherapy, ada NLP. begitu luas spektrumnya, ya sama kan kalau kita merobat, oh ada pengobatan tradisional, ada pergi ke dokter, ada kemana gitu. Jadi sekarang output penyembuhannya sudah banyak sekali sih gitu. Jadi bagaimana membalance itu tadi. So professional itu banyak, tapi yang pasti memang lebih baik yang ini ya, yang certified. Betul. Dan ujungnya cocok-cocokan ya. Memang cocok-cocokan. Jujur saya bukan tipe orang yang saya itu nyaman ke psikolog. Saya lebih ke psikiater karena kalau saya lebih butuh obat. Tapi saya juga pergi ke mindfulness practitioner karena saya butuh meditasi. Jadi kayak ya cocok-cocokan gitu. Kita harus mencari mana yang cocok buat. Kemana mindfulness practitioner? Saya biasanya lebih ke dengerin podcast aja sih, lebih dengerin kayak guided meditation, lebih kayak ngatur nafas. Saya setiap sebelum tidur selalu pakai guided meditation untuk ngebut tidur. Sama, saya juga tiap malam sebelum tidur pasti harus meditasi. Oke, nah saya pernah belajar, bukan belajar, saya pernah mengikuti, mengambil sertifikasi di Amerika. Jadi sertifikasinya adalah tentang money coaching. Jadi money coaching ini membantu orang yang punya problem tentang keuangan. Yang menarik adalah yang kita pelajari justru bukan soal bagaimana kita mengatur keuangan, tapi bagaimana kita mengatur emosi. Nah yang menarik adalah di gurunya, si namanya Deborah Price, dia bilang, tau gak di Amerika, the most successful person, orang-orang yang sukses-sukses, itu mereka punya penyakit. penyakit yang membuat mereka sukses. Wih, saya bilang, asik nih ada penyakit yang bikin sukses. Apa itu? Imposter syndrome. Jadi dia merasa saya ini gak cukup, gak memadai, saya ini harus terus membuktikan diri, dan akhirnya ya mereka gak ada capeknya, menjadi workaholic, dan seterusnya. Dan belakangan saya pernah ngalamin hal itu. Malu dengan pencapaian sendiri. Pernah sampai, saya kok malu ya? Bisa dapet rekor money, aduh malu gitu. Bisa tembus target, malu sampai akhirnya kita berusaha, saya terus terang berusaha untuk menurunkan intensitas. Termasuk sering terjadi di bisnis kita, ini up and down, up and down, karena saya sendiri sering mencoba untuk jangan terlalu menonjol deh. What do you think? Ini gue konsultasi sama. I also feel the same sih. Maksudnya kayak, saya selalu bilang bahwa, buat saya personal ya, bisnis itu kayak naik roller coaster all the time. Buat saya. One day you are highly optimistic with what you are doing, and then the next second you are self-doubting what you are doing. And also that's what happened to me. Saya ngerasa kayak, saya seringkali, saya pun sangat imposter gitu. Kayak ngerasa ketika ada rejection dan lain-lain, langsung self-doubting apa yang saya lakukan. And it's, buat saya sih, selama itu, kita tahu, it's okay to feel that way, as long as kita tahu kapan kita harus get back up. Gitu kayak, saya beberapa kali kok, kayak misalnya, ada shit happens in the company gitu. Terus kayak ngerasa, am I doing the right thing? What should I do next? Dan jadi questioning. Dan itu kan membentuk rasa yang tidak nyaman. Tapi ya, kalau buat saya adalah, it's okay to feel that way, tapi use that as a bensin kali ya. Kayak bensin untuk pada akhirnya tadi gitu. Membuktikan bahwa, okay, how to make me not feel this way. gitu ya. Keep going. Meskipun ya nanti, ada masanya lagi. Kayak kalau saya ngeliat ini fase aja sih. Fase yang, yang ada sekarang. Mungkin nanti ya tadi ya, kayak kita one day kita highly optimistic, one day kita self-doubting. Ya ini lagi fasenya self-doubting aja, karena naik roller coaster. Nanti ada kok fasenya kita highly optimistic lagi. Gitu. Ya, kalau kita punya awareness gitu, mungkin oke ya. So, ini pertanyaan nih, apa sih yang membuat raka itu bisa berubah? Mungkin ada filosofi, ada pesan, atau ada strategi, yang bisa membuat ke arah awareness itu. Apalagi kalau melihat dari sejarahnya, di rumah sakit jiwa, kemudian sampai sleepwalking. Gila itu sleepwalking, kan ngelindur kan sebetulnya ya. Berarti kan dia tidak ada awareness sama sekali, tapi tiba-tiba menjadi orang yang highly aware. Nah, apa sih? Ada strategi gak sih? Mungkin kalau dari saya, kata kuncinya adalah self-acceptance kali ya. Self-acceptance. Dari dulu saya ngerasa, my ADHD is a curse. Gitu. Kayak, oh ini kutukan. Kenapa, kenapa gue yang gak bisa tidur? Kenapa gue yang kayak gini? Tapi sekarang saya mengubah sudut pandang tersebut, bahwa ADHD is a blessing that God gives to me. Gitu. Kayak, ini bless yang kayak, ya yaudah dikasih ini, dengan segala beautiful mask-nya, dengan segala keindahan dan keberantakannya, saya perlahan bisa menerima itu. Jadi, ketika saya, kan tahapannya untuk bisa sampai war tersebut kan, ya saya mulai kenali diri dulu, kelebihan, kekurangan. Kemudian ya saya menerima, dan pada akhirnya menyentuh, jadi self-awareness, self-acceptance, dan perakhirnya ya self-love. Bagaimana kita mencintai segala kekurangan dalam diri kita. Saya rasa sih faktor itu yang bikin saya lebih punya awareness ya, karena jujur self-awareness saya dulu buruk sekali. Saya gak punya self-control akan diri saya gitu. Dan ya tadi gitu, ketika saya mulai mengubah sudut pandang, bahwa, oh, no it's not a curse, it's a blessing in disguise gitu. Kayaknya ada, it's a beautiful mask ya kalau saya nyebutnya, dan perlahan saya melihat itu sebagai sebuah hal yang indah, meskipun berantakan, ya saya bisa aware-lakan diri saya. Wah, keren, keren, keren. Nah, saya pernah dengar salah satu your speech di TED Talk ya, atau di mana, yang membahas tentang, you are what you think about the most. I become what I think about. I become about. I become what I think about. What I think about the most. Tell me more about it. Ya, jadi, saya itu anak kedua dari tiga bersaudara, dan saya cukup dekat dengan ibu saya gitu. Saya dekat sekali dengan ibu saya. Dari saya kecil, ibu saya itu selalu mengajarkan saya sebuah konsep berpikir. Jadi dia tuh kayaknya dulu baca The Secret deh. Kayaknya dulu, kayaknya dulu baca The Secret. Terus, dia tuh selalu mengajarkan ke saya, Raka, dari saya mau 4 tahun, Raka percayalah, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. I become what I think about. Sampai saya umur 6 tahun, ibu saya kena kanker. Ibu saya itu, apa namanya, di usia yang sangat muda, udah reach level vice president. Di tahun 2001. Nah, ketika lagi meeting direksi, ibu saya kena serangan. Ternyata ibu saya terkena kanker. Nah, di tahun 2001 juga ibu saya meninggal. Ketika umur saya 6 tahun, ibu saya meninggal. Dan di momen dia sakaratul maut ya, udah hampir menghemuskan nafas terakhir. Dia cuma manggil saya, terus dia bilang, Raka, percayalah, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. I become what I think about. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Sebagai seorang anak yang sangat dekat dengan ibunya, itu menjadi kata-kata dan pesan terakhir yang ibu saya sampaikan ke saya sebelum meninggal. Jadi, kalau misalnya ditanya, saya gak ingat apapun tentang ibu saya. Karena pada saat itu, saya berusia 6 tahun. Saya lupa suaranya, saya lupa perawakannya. Tapi, yang hanya saya ingat adalah, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. seiring berjalannya waktu, saya melihat lagi bahwa, I think this is not true. Kayak, ini enggak lah. I'm not becoming what I think about. Kemudian, ketika saya sudah mulai aware dengan diri saya, saya sadar, lu tuh jadi apa yang lu pikirkan loh, Raka. Karena pada saat itu, saya berpikir, alah Raka, lu tuh cuma burden for this family. Lu tuh gak akan pernah bisa sukses, lu gak akan pernah bisa berhasil. Saya ada doubting diri sendiri. Dan ternyata, I become what I think about. Saya masuk rumah sakit jiwa karena narkoba, hidup saya berantakan. Ketika saya mulai aware sama diri saya, saya mulai teringat kembali akan kata-kata ibu saya gitu. Kayak, oke, saya manggil malahumah mami. Kalau apa yang mami saya bilang benar, kenapa saya gak ngubah perspektif I become what I think about ini menjadi sesuatu yang positif gitu. Akhirnya saya mulai mengubah hal-hal yang saya inginkan. Dan ya, meskipun, again, ketika banyak hal juga kok yang gak jadi kenyataan. Tapi, ketika kita aware akan apa yang kita pikirkan gitu ya, dan jadi kenyataan gitu, ya ada juga. Nah, contoh-contoh. Apa aja? Contoh, saya pernah, saya setelah setiap sebelum tidur itu ngebayangin, ah kayaknya saya pengen masuk TV gitu. Dan ya beberapa kali saya udah dimasuk ke Kick Andy waktu itu, diundang untuk memberikan cerita. Terus, saya ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab ya. Kayak saya, salah satu role model hidup saya gitu. Saya melihat beliau. Dan saya cuman bergumam dalam hati sambil membayangkan sebelum tidur, oh kayaknya saya pengen dia ngobrol langsung sama Mbak Najwa Shihab. Dan saya terus-menerus membayangkan hal tersebut. Dan ya, jadi kenyataan gitu. Menjadi manusia terpilih sebagai YouTube Creator for Change bersama tiga ambasador lain yang salah satu ambasadurnya adalah Mbak Najwa Shihab gitu. Dimana saya, satu pesawat dengan beliau, satu mobil dengan beliau, nginep di hotel yang sama. Dan hal tinggal discussion yang kayak, oh, kayak saya ketemu sama idol saya and disclose gitu. Jadi, it happens. Dan ya mungkin TEDx juga, saya nonton satu video di TED dan saya cuman bilang, one day saya akan ada di situ. And it happens, saya jadi pembicara di TEDx. Meskipun, banyak juga kok yang gak jadi kenyataan. Tapi itu kan salah satu bukti tentang the power of mind. Itu the law of attraction. The law of attraction. Betul. Wow. 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 Banyak banget ya. hal, ini ngobrol baru sebentar, tapi belum banyak banget yang kita dapat pembelajaran tentang diri kita sendiri. Emang pantes sih. Menjadi manusia ini harusnya memang, memang tempat orang untuk benar-benar bisa belajar tentang diri mereka sendiri. So, kalau dari perspektif bisnis, karena saya banyak audiens saya adalah para pengusaha. Apa yang dilakukan menjadi manusia sehingga bisa menjadi terkenal dalam waktu yang sangat singkat? Sangat-sangat singkat. It's pure luck sih. Kalau saya. Pure luck? Really? Gak mungkin. Karena buat saya gini, apa namanya, saya gak, saya gak, di awal tahun pertama kali saya bikin, there is no strategy yang saya buat untuk memasalkan konten pertama kita. Tapi saya rasa, kata kuncinya adalah momentum. Kita hadir di momentum ketika orang lagi butuh kebaruan akan sebuah konten. Kita hadir ketika, again, konten pertama kita adalah mengangkat tentang cerita seorang transgender. Itu konten pertama kita yang bikin kita cukup viral di tahun 2018. Yang dimana saya juga gak ada intention. Kebetulan saya punya teman yang memang dia tadi seorang transgender kemudian dia tobat gitu. That simple. Saya cuma bilang, mau gak bagiin cerita lo supaya ada orang yang dapat pembelajaran dari situ. Kebetulan momentumnya isu ini lagi sangat sering dibicarakan. Jadi ya, makanya kenapa saya bilang it's pure luck. Dan ya, meskipun ada strategi ya, meskipun ada strategi kayak dalam membuat sebuah konten yang di awal itu juga saya saya selalu bilang kayak saya punya teman sepuluh ya saya minta tolong aja sama teman saya tolong dong share potongan story-nya kalau ada sepuluh orang followersnya masing-masing seribu aja sebenarnya ada sepuluh ribu orang yang ngeliat jadi yaudah dan kayak itu coba saya lakukan gitu dan ya konsisten gitu kayak saya rasa apa yang membawa saya dan membawa menjadi manusia di dalam keberkahan yang sekarang adalah konsistensi sih untuk tetap konsisten memproduksi konten untuk terus konsisten membuat konten dan tidak berhenti jadi ya konsistensi is the key sih buat saya konsistensi is the key how do you get ideas? artinya gimana cara dapetin idea yang memang akan ditonton oleh audience karena your youtube channel juga growth-nya cukup sekali ya ya mungkin saya selalu bilang kayak sekarang my ADHD is a blast so there is a lot of ideas that happening in my mind kayak ya tadi ya saya selalu bertanya kalau A gimana ya kalau B gimana ya kalau C gimana ya dan sekarang outputnya adalah sesuatu yang bisa sebuah kreativitas yang bisa membantu orang gitu jadi bagaimana membungkus dengan cara yang kreatif tapi bagaimana message-nya tuh sampai gitu kayak misalnya contoh saya baru saya udah lama banget gak direct by the way dulu di awal mungkin selalu saya yang bikin konten sekarang saya akhirnya decide oke let me focus on the business I want to I want to think about the business kreatif kasih ke orang lain tapi saya kangen saya kangen saya masih ACC jadi saya minta tim bikin saya masih ngeliat lah dari segi kontennya yang diproduksi masih mengawasi tapi saya kangen bikin konten saya cuman waktu itu kenalan sama orang namanya namanya siapa Raka Raka juga lah sama jadi kayak based on itu saya bikin konten namanya sama-nama beda cerita essence-nya saya cuman pengen denger orang ngomong lah sama ya tapi bagaimana ya tadi ya kayak orang namanya sama tapi ternyata ceritanya berbeda ternyata mereka datang dari latar belakang keluarga yang berbeda jadi kadang cuman ada apa saya liat bagaimana ideas ini bisa sampai ke orang dan bermanfaat itu keren-keren judul buku aja seribu kisah sebuah kasih seribu kisah sebuah kasih arena bermain itu kan simple tapi memorable bener gitu karena di menjadi manusia pun gitu ya kita percaya bahasa Indonesia itu begitu indah gitu jadi ya makanya di instagram kita itu kita selalu tidak hanya mengedepankan feeling ya pertama feeling ya kayak rasa apa yang mau disampaikan tapi harus dengan kekuatan kata-kata bahasa Indonesia yang menggugah bahasa Indonesia itu indah sekali jadi kalau dilihat kadang kalau dilihat postingannya kenapa bisa kena karena kita mainin keindahan kata-kata bahasa Indonesia keren copywritingnya jago itu kebetulan my co-founders yang lebih banyak copywritingnya itu puitis-puitis oke so social enterprise jadi populer karena dibutuhkan kenapa tidak dijadikan commercial kenapa pilihannya social enterprise atau kalau saya balik ya andai kata ini dijadikan commercial kira-kira bentuk bisnisnya kayak gimana sih in the end social enterprise jadi kayak memang pilihannya kenapa social enterprise karena as simple as saya punya ego buat nolong orang yang saya pengen kasih makan tapi saya juga pengen kaya jadi kayak ya no shit saya pengen punya mobil sport saya pengen punya rumah ya satu lah at least kayak ada ego-ego itu tapi dalam diri saya juga ada ego saya pengen bantu orang gitu sebenarnya social enterprise kan membentuk sebuah titik temu itu antara ego saya pengen kaya sama ego saya pengen bikin orang kebetulan di match dalam social enterprise that you're not only talking about the profit you're also talking about the impact bagaimana profit dan impact itu kan kawin tapi in the end it's business in the end in the end menjadi manusia adalah sebuah perusahaan gitu kan jadi kayak ya mazabnya aja kebetulan yang kita pilih adalah sebuah social enterprise oke dan banyak sekali pertanyaan social enterprise ini produknya apa apa kira-kira produk it could be anything sebenarnya it could be anything as long as as long as you are making an impact karena kalau bisa kita lihat sebenarnya Tesla is a social enterprise cuman kan ya Elon Musk gak bilang aja bahwa it's a social enterprise tapi kan secara 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 tujuan filosofi yang akan dikerjakan ya mengurangi emisi bikin mobil yang ramah lingkungan itu kan sesuatu yang sangat berdampak gitu meskipun ya ada dampak yang dihasilkan disitu tapi ya dia sangat mengedepankan impact ya balik lagi ya ini kan bagaimana kita melihat dari segimana dan kayak dia pun gak pernah nge-state to social enterprise tapi ya secara definition apa yang dapet social enterprise jadi ya mungkin definition social enterprise banyak yang belum paham bagaimana difrensiasi itu dengan NGO tapi in the end social enterprise is a business betul in the end ya saya make money from what I'm doing betul itu yang ada di pikiran saya sebelum mendapatkan penjelasan yang rinci tentang social enterprise karena kita pikir oh ini ayasan non-profit jadi bisnisnya dari mana karena kalau dari kalau Bill Gates itu foundation non-profit social enterprise ternyata punya bisnis model dia adalah sebuah bentuk bisnis model yang memang bisa berkembang bisa bisa di scale dan profitable tapi dampaknya kepada orang akan sangat-sangat besar terus how to scale social enterprise seperti ini menjadi manusia menjadi manusia mungkin masih mencari bentuk ya untuk sekarang masih mencari formula yang paling tepat tapi pada saat ini buat kita fokus utamanya adalah masih di seberapa banyak orang yang mengkonsumsi konten kita karena for now our product is our content produk kita masih konten kita kita masih konten kita ditapin sama brand kita jual konten keluar tapi bagaimana skill kita juga ngeliat kita gak bisa selamanya jadi homeless media yang numpang di platform orang di youtube kita numpang di youtube di instagram kita numpang di instagram we need to have our own home jadi itu sih yang lagi kita cari bentuk terbaiknya untuk punya rumahnya menjadi manusia ada bikin ini juga ya film seri ya seri betul tv series jadi tayang di vision plus judulnya daur hidup sebuah cerita antologi 9 episode tentang kehidupan dari manusia lahir sampai berpulang jadi ya ada tim juga profesional juga atau director profesional ya mungkin kalau misalnya tadi ya dari segi bisnis saya rasa 4 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mencoba berbagai macam hal kita bikin buku kita bikin merchandise kita jual konten kita bikin event tapi memang tujuannya di akhirnya adalah this company if we want to make an impact this company need to be sustained first kita harus sustain dulu sebagai perusahaan sebelum kita mau bantu orang jadi ya that is the true meaning of being a social enterprise kita bukan NGO kita memang sebuah company yang memang dari apa yang kita dapatkan tujuannya adalah untuk membantu orang nah ya tadi salah satunya bikin TV series tapi memang kalau saya batasannya adalah saya nganggepnya karya ya bagaimana karya yang kita buat bisa memberikan dampak kita bikin buku juga bagaimana itu bisa sampai ke orang lain dari pesan tersebut oke waduh gue udah ngebayangin macem-macem udah ngebayangin macem-macem dari sisi dari sisi kreativitas ini keren banget bah pasti setelah podcast ini jalan akan ada banyak orang yang berpikir gila ya gue mikirnya susah ini mikir terus gitu ya makanya belasin this guys gitu kayak kadangnya capek capek banget saya jujur saya capek banget kayak kadang jam 2 pagi masih mikir kalau misalnya lagi parah kadang kayak saya gak bisa tidur ya capek tapi saya pelan-pelan sudah mulai mencintai jadi ya ketika saya mencintai saya tahu ada problem saya tahu solusinya apa ini capek banget capek banget tapi ya happy lah happy ya so kalau melihat dari the scale of the market untuk menjadi manusia seberapa besar sih kebutuhan kalau bicara orang Indonesia sebetulnya problem orang Indonesia itu sampai sedalam apa sih dari segi angka dari segi angka oke kalau dari segi angka kita specifically targeting di 43 juta orang masyarakat Indonesia yang sedang berada dalam kita nyebutnya fase quarter life crisis jadi based on data dari apa sensus ternyata ada 43 juta orang yang sedang berada di dalam fase fase bingung abis kuliah mau ngapain fase kok gue gak happy sama kerjaan yang sekarang jadi itu kalau dari segi angka sebanyak itu orang yang memang pengen kita tap that's why market kita tersebar di seluruh Indonesia itu poin yang pertama meskipun masih berat di Jawa poin yang kedua sedalam apa yang kita omongin everything that is correlated with life apapun yang bersinggungan dengan permasalahan hidup manusia pernah dibully pernah mencoba bunuh diri punya permasalahan kesehatan mental toxic relationship isu agama gitu karena tujuannya sebenarnya dua mas Tom kenapa menjadi manusia ada yang pertama orang tidak merasa sendiri 43 juta orangnya tidak merasa sendiri yang kedua adalah kita bisa lebih berempati terhadap orang lain jadi kalau sedalam apa ya tadi apapun yang kita buat buku film konten youtube podcast tujuannya ketika orang menikmati mereka gak merasa sendiri dan mereka juga akhirnya bisa empati sama orang oh ternyata ada ya orang di luar sana yang merasa seperti itu sehingga ya tadi gitu kayak kita gak mudah ngejudge orang di social media karena kalau ditanya gitu keresahan personal saya adalah ya cara kita berkomunikasi di social media kok kayaknya mudah sekali ya orang tuh ngatain orang yang kita gak tau cerita dia perjalanan hidupnya kenapa dia seperti itu jadi itu dua problem yang sebenarnya mau disosong menjadi manusia betul baru tadi saya mau ngomongin soal social media bahwa social media ini orang dengan gampangnya komen bikin akun bodong membuli orang sampai mungkin orang bisa depresi ya itu hanya dampak dari dengerin komen iya bener ngeri banget ngeri banget wow wow so what's next for menjadi manusia kita baru rilis buku kedua kita seribu kita sebuah kasih sebuah kumpulan cerita cinta orang-orang kita minta subscribers dan followers kita untuk nulis kemudian dijadikan sebuah buku 150 cerita dengan 150 kata jadi yang nulis itu cuma boleh 150 kata gitu itu buku yang sedang tayang banyak hal juga sih yang lagi kita siapin ya hopefully 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 bisa segera di announce apa yang akan kita kerjakan tapi memang ya tadi mungkin kata questionnya adalah kita pengen bikin rumahnya menjadi manusia yang dimana tujuannya adalah membuat sebuah ruang aman dan nyaman untuk seluruh manusia jadi that's how we endgame uang aman dan nyaman untuk seluruh manusia wow mas Rakais apa blessing thank you thank you so much for having me pelajarannya banyak banget hari ini dan adem thank you adem dan thank you buat teman-teman yang sudah hadir kalau belum tahu menjadi manusia anda keterlaluan jadi harus cek link di deskripsi dan thank you so much for listening saya Tom MC Iple salam pencerahan hanya di Top Coach Indonesia bisnis pasti maju